Intro Benjamin Netanyahu boleh saja sesumbar menilai rencana serangannya ke Rafah sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kemenangan total namun faktanya sejumlah pihak terkait termasuk ex-general IDF meragukan bahkan menyebut kubu Israel sebagai pihak yang tak siap berperang tidak hanya itu, empat komandan senior yang berbicara kepada The New York Times tanpa menyebut nama mengakui betapa Israel tak bisa hancurkan Hamas benarkah demikian? berikut ulasan lengkapnya Ex-general IDF akui kekalahan mantan komandan militer Israel itu bernama Mayor General Ombudsman Yitzhak Brick melalui keterangan pada sebuah artikel di surat kabar Ma'arif ia menegaskan bahwa Israel telah kalah perang melawan Hamas di jalur Gaza sekaligus ia memperingatkan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza serta yang terjadi terhadap Hezbollah di Lebanon cepat atau lambat akan menimpa Israel Anda tidak bisa berbohong kepada banyak orang untuk waktu yang lama kata Yitzhak Brick seperti dikutip Middle East Monitor dalam rilis 18 Maret 2024 bahkan menurutnya Israel tidak siap menghadapi perang regional yang akan ribuan kali lebih sulit dan serius dibandingkan perang di jalur Gaza Selain itu, jika pihak otoritas gagal mengembalikan korban penculikan hidup-hidup maka perang ini akan memasuki kesadaran publik sebagai kegagalan terburuk dalam perang Israel sejak negeri Zionis itu berdiri pernyataan seperti itu tidak mungkin muncul tanpa alasan apalagi tentara pendudukan Israel menghadapi perlawanan sengit dari faksi-faksi Palestina sejak dimulainya serangan darat di Gaza pada 27 Oktober lalu Sebut Israel tak siap perang Peringatan yang datang dari seorang Yitzhak Brick pada dasarnya merupakan sesuatu yang berulang Sebelumnya, mantan ombudsman militer Israel itu menyebut IDF belum siap berperang Hal tersebut ia sampaikan pada Agustus 2023 lalu saat berbicara dalam sebuah program bersama Yinon Magal dan Chaim Levinson di 103 FM Saat itu ia merujuk pada kesiapan IDF untuk berperang di tengah banyaknya ancaman dari pasukan cadangan yang tidak melapor saat bertugas Bahkan saat ini tentara sedang mengalami perpecahan setelah kegiatan sukarela dihentikan Maka mereka akan hancur, katanya seperti dikutip dari The Jerusalem Post Di awal sambutan, Brick mengungkit ketidaksiapan negaranya dalam berperang untuk selanjutnya menekankan kompetensi Israel yang telah rusak selama bertahun-tahun Menurutnya, ada perpecahan di tubuh tentara Bahkan seperti yang ia katakan, jika protes berhasil dan negara demokratis didirikan Tidak akan ada tentara yang melindunginya Ini adalah bunuh diri kolektif Ini adalah negara yang gila Ungkapnya pesimis Terlebih, ia meyakini bahwa musuh Israel sedang menunggu waktu yang tepat dan tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk sebuah agenda penghancuran Kita telah melihat bagaimana Yitzhak Brick mengakui ketidakberhasilan Israel dalam perang di Gaza secara ugal-ugalan Sekadar untuk mengetahui kredibilitas, siapakah sosok Yitzhak Brick yang sebenarnya Sebagaimana dibahas sebelumnya, ia merupakan mantan komandan militer yang pernah menjabat sebagai komisaris ombudsman militer Israel selama 10 tahun Di sana ia bertugas untuk memeriksa kesiapan IDF untuk berperang Sepak terjangnya pun tidak kaleng-kaleng dengan sejumlah jabatan dan posisi yang pernah ia emban Seperti komandan brigade di korps lapis baja hingga divisi dan pasukan serta menjabat sebagai komandan perguruan tinggi militer IDF Ia juga bertempur sebagai komandan kompi cadangan dalam perang Yom Kippur dan dianugerahi medali keberanian setelahnya Menjelang pensiun dari posisi ini pada tahun 2018 dan terlebih lagi setelahnya Brick dikenal sebagai kritikus keras terhadap persiapan IDF dan Kementerian Pertahanan dalam menghadapi perang regional di Timur Tengah Selain itu, ia aktif dalam partisipasi di berbagai media termasuk mengisi kolom mingguan di Haaretz hingga wawancara mingguan di Channel 14 TV Bahkan mengutip Time of Israel, Yitzhak Brick tercatat sebagai sosok yang meramalkan perang di Gaza Ia mengadakan pertemuan dengan Netanyahu, kepala staf dan seluruh Eselon atas pemerintahan namun mereka mengabaikannya Menyambung pembahasan sebelumnya dua bulan sebelum Hamas menyeberangi perbatasan dan terlibat pertemuan General Brick telah memprediksi situasi tersebut Saat itu, ia memenuhi undangan wawancara di Youtube dan berbicara tentang ketidaksiapan IDF serta menjelaskan secara rinci apa yang akan terjadi Namun sebagian besar menolak peringatannya bahkan ia dianggap delusi Tetapi ketika ia terbukti benar Yitzhak Brick mendapatkan julukannya sebagai Nabi Kemurkaan sejak saat itu Melalui Channel 12 Brick memperingatkan bahwa pasukan pertahanan Israel telah berubah menjadi militer yang berbasis udara Menurutnya, situasi pasukan darat sangat tragis dan mereka belum siap berperang Persediaan darurat tidak tersedia Latihan terhenti dan batalion tidak berlatih selama bertahun-tahun Juga tidak ada pelatihan dan pendidikan senjata serta tentara tidak mampu melakukan serangan katanya seperti dikutip dari Israel Today Ia juga menambahkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk memenangkan perang Terlebih para prajurit dianggap telah kehilangan motivasi juga semangat juang dalam beberapa tahun terakhir Dalam pandangannya, pasukan darat Israel belum siap berperang Peringatan tersebut menyusul serangkaian jajak pendapat yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel telah kehilangan kepercayaan terhadap masa depan negara mereka Hal ini terutama terlihat ketika masyarakat terpecah belah karena masalah politik dan peradilan setahun sebelumnya Kritik Kepemimpinan Militer Israel Tidak hanya menyoroti ketidakmampuan pasukan IDF Yitzhak Brick juga mengkritik kepemimpinan militer secara terbuka dengan kapasitas yang ia miliki sebagai seorang jeneral Masih melalui Israel Today Ia bercerita tentang dirinya yang mengunjungi lebih dari 1.400 unit dan berbicara dengan puluhan ribu komandan dan tentara 3 hingga 4 kali seminggu 4 jam di setiap unit Saya mengenal tentara di lapangan lebih baik daripada siapapun di Angkatan Pertahanan Israel kata Brick beberapa waktu lalu Ia juga menyoroti ketidakbecusan dimana tentara seringkali tidak menjaga senjata mereka sebelum meninggalkan pangkalan Hingga para prajurit yang membawa ponsel pintar mereka kemana-mana padahal ponsel-ponsel tersebut sedang dilacak oleh musuh Menurutnya tidak ada tentara di dunia yang berperilaku sebagaimana kebiasaan pasukan IDF Tidak hanya itu perintah dikatakan telah dikirim melalui email dan kemudian dihapus sehingga tidak ada penindak lanjutan yang dapat dilakukan Brick juga menyerukan kepada anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk berbicara kepada para pejabat tinggi terkait kepemimpinan militer Menurutnya bukan hanya banyak komandan yang tidak tahu apa-apa tapi bahkan mereka yang tahu pun takut untuk berbicara karena tak ingin dihukum Sekaligus ia menyampaikan bahwa apa yang ia utarakan saat itu tidak akan kalian dengar dari pejabat tinggi IDF manapun Israel punya teknologi militer yang mumpuni namun gagal memanfaatkan itu Pasukan IDF juga punya kesempatan untuk mengembangkan diri namun itu tidak akan terjadi jika sistem masih sama Setidaknya itulah yang berusaha Yitzhak Brick sampaikan di tengah kegagalan pasukan IDF menghabisi Hamas Jadi apakah kalian sepakat jika menyebut Israel kalah dalam perang?